Harkat, derajat, dan martabat manusia terletak dari cara berfikirnya. Berfikir tak sekedar berfikir. Berfikir yang benar akan membuat tetap berada di jalan Islam. Sebaliknya, jika tidak mampu berfikir dengan benar, manusia hanya akan diombang-ambingkan hawa nafsunya semata. Lalu bagaimana definisi berfikir yang benar? Bagaimana aktivitas berfikir yang matang? Inilah persembahan taskif pesantren digital. Kelas Dauroh Kitab At-Tafkir, karya masterpiece seorang mutstahid, Imam Takiuddin An-Nabhani. Diasuh oleh penyunting buku Hakikat Berfikir atau terjemah Kitab At-Tafkir, Ki Haji Muhammad Siddiq Aljawi, MSI. Dinukil langsung dari Kitab At-Tafkir, paragraf demi paragraf. Di kelas inilah akan dikupas tentang teori berfikir, aktivitas, dan metode berfikir dalam Islam. Di sini pula akan dijelaskan perbedaan berfikir rasional dan ilmiah. Dan di sini juga akan dibeberkan konsep berfikir yang solutif yang mampu mengorai problematika kehidupan. Bergabunglah bersama TASKIF.com Yuk, scan dan upgrade akal kita agar semakin tangkas dan cemerlang. Agar semakin tangkas dan cemerlang.